Nah, kita coba isi dulu energinya ya Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Jekta Tutorial Nah, teman-teman disini ada yang penasaran ya guys ya Teman-teman subscriber bang, coba dong di IQ C7 5G Untuk Queen Latornya Untuk mainin game Dragon Ball Sparking Zero yang terbaru itu guys ya Oke, tapi teman-teman disini saya ingatkan Jangan berharap lebih ya Karena game tersebut benar-benar berat banget ya Sekelas Poco F6 juga dia kewalahan guys ya Seperti itu Oke, nah disini saya mau perlihatkan dulu Saya pakai versi Winlatornya ini yang versi 8.0 Revision guys Nah, ini ya 8.0 Revision 1 Nah, nanti yang mau coba saya sertakan juga di deskripsi ya Oke, gitu Dan yuk langsung aja kita masuk ke dalam aplikasi Winlatornya Pertama-tama disini saya mau perlihatkan dulu settingannya Nah, untuk settingannya disini saya gunakan seperti ini guys ya Oke, saya gunakan settingan best performance disini untuk IQ C7 5G di Winlator 8.0 ya Oke, kita gunakan 0.3.0 Kemudian untuk box 64 presetnya saya gunakan preset Tempatan pastikan samain dengan punya saya seperti ini Oke, screenshot aja Nah, kemudian kalau sudah Tinggal di checklist aja Nah, kemudian untuk di bagian sini Kita lihat settingnya Nah, disini kita gunakan resolusi 640x480 guys Ini sudah paling rendah untuk game Dragon Ball Sparking Zero Karena kita kalau turunkan lagi ke 640x360 Dia nggak bisa jalan game-nya guys Resolusinya terlalu rendah Gila ya Itu nggak bisa Jadi, minimum itu di 640x480 Jadi, teman-teman nanti gunakan 640x480 ya Nah, gunakan yang ini Oke Nah, kemudian disini untuk graphic drivernya ya Turnip Adreno Kita gunakan 2.3.30 Ini paling stabil untuk IQ C7 5G Dan ini langsung ke apa namanya GPU-nya Oke Gunakan yang ini aja Nah, kemudian kalau sudah disini DXPK-nya DXPK-nya gunakan yang 2.4.0 Default aja Gunakan yang default Saya sudah gunakan yang ini Yang ini berat cuy Malah lebih berat ya Tapi coba aja di device teman-teman Barangkali itu Yang 1.10.3 ini lebih baik dicoba aja Nanti coba-coba aja ya Di DXPK-nya ya Siapa tahu lebih lancar di device teman-teman Tapi kan disini bahasanya IQ ya Pasti IQ ya sama Gitu ya teman-teman ya Tapi kalau penasaran Teman-teman bisa coba aja ya Gitu Kalau saya gunakan default aja Kemudian oke Dan yang lainnya disini teman-teman Bisa lihat aja Disamakan aja settingnya Nah Ini samakan Pin komponen juga teman-teman Bisa dilihat ya Disamakan aja Di screenshot aja Oke Kalau sudah ke environment Environment juga disini Seperti ini settingnya Oke Kemudian untuk di bagian advanced Defense Nah di bagian advanced Gunakan performance ya Nah gunakan performance Seperti ini Kemudian untuk prosesor affinity-nya Saya aktifkan semua Nah Teman-teman sebernya Disini bisa dicoba-coba aja Di box 64 preset-nya ya Nah teman-teman Nanti bisa gunakan yang stabil Compability Intermediate Performance Atau gunakan yang preset 1 tadi Ya Teman-teman bisa dicoba Tapi saya sih lebih enak yang performance ini Nah ya Teman-teman nanti dicoba-coba aja Disini Siapa tahu lebih lancar guys ya Seperti itu Oke Untuk di device-nya Nah ini performanya Yang ini Untuk settingan yang lainnya Sama ya Ini secara keseluruhan Seperti ini Oke Kalau sudah checklist aja Dan langsung saja Masuk ke dalam Winlatornya Oke Jadi nanti tampilan Winlatornya itu Seperti ini guys Jadi gak full ya Nah Seperti ini Oke Langsung saja disini Nanti kita coba lihat Masuk ke dalam game Dragon Ball Sparking Zero Langsung aja Nanti kita coba lihat Seperti apa ya Teman-teman Untuk Gamenya Oke Nah gitu teman-teman ya Atau seperti apa Untuk gameplaynya Oke Yuk teman-teman Kita lihat Nah teman-teman disini Kita sudah masuk Di dalam game nih ya Dragon Ball Sparking Zero Ini ada yang Request bang Coba dong Di Aiku Z7 5G Nih Saya sudah pakai Aiku Z7 5G Dan saya pakai Fun Cooler X37 guys Ya Ini sangat recommended Buat main game ya Oke Nah Disini juga Saya coba Pemberhatikan dulu nih ya Game Dragon Ball Sparking Zero ini Di Aiku Teman-teman Jangan berharap banyak ya guys Karena Game ini Berat banget Guys ya Sekelas Poco F6 juga Masih kewalahan Mainin game Yang satu ini Nah Kita coba lihat dulu aja Disini Di settingnya Disini kita settingnya tuh Sudah setting Di grafik Yang sangat minimal Guys ya Sudah rata kiri Semuanya Saya sudah opkan ya Nah ini kita simpan Oke Udah ya Kita langsung aja teman-teman Nanti masuk ke dalam Gameplaynya ya Pada saat pertarungannya Kayak gimana ya Oke Nah teman-teman Disini kita sudah masuk ya Di dalam Gameplaynya ya Dragon Ball Sparking Zero Teman-teman bisa lihat Disini Ya Dia hanya dapat Di 13-14 FPS Cuy Ini berat ya Tapi ya Jujur aja nih Untuk si Aiku Si Spen 5G ini Masih benar-benar Tangguh gitu ya Masih bisa jalanin Atau bisa jalan gitu ya Untuk game Dragon Ball Sparking Zero ini Luar biasa sih Kalau menurut saya guys Ini ya Tuh Oke Jadi seperti ini Ini langsung pakai Super Saiyan Blue ya Waaay Oke Jadi seperti ini guys ya Untuk gameplaynya Sangat disayangkan sih ya Hanya dapat di 15 FPS Tapi ya Teman-teman disini Pengguna Aiku Harus berbangga lah guys ya Dia bisa jalan Sparking Zero ini guys ya Meskipun ya Tidak maksimal Oke Seperti itu teman-teman Nih kita coba ya Langsung kita coba Main Nah teman-teman bisa lihat Oke Tuh lihat teman-teman Ini harusnya Kita mainin game Dragon Ball ini Di FPS 60 ya Minimal ya Kalau pingin lancar gitu ya Itu minimal di 60 FPS nya Ameh-ameh bisa guys ini Ntar kita coba Isi dulu energinya ya Nah Nah Apa nih Kak Yoken kah Oh langsung nyerang Oh gak bisa cuk Kok bisa gak bisa Oh tidak Kalau lancar ini seru banget ini guys Kita coba Kamehameha Apa ya Kamehameha Bud kamehameha Sama X Nih Nah God kamehameha guys Sehat Aduh Kena serang Oh tidak Ayo God kamehameha Lepaskan Kena guys Tuh si Bejita tuh Wah Cuman sayang banget ya Ngeliat FPS nya Cuman di bawah 10 Aduh Sayang banget guys ya Nah Oke Jadi seperti inilah Untuk gameplaynya Nah Di awal Kita coba tadi Sudah diperlihatkan Untuk settingan Winulator nya Seperti apa guys ya Oke Mungkin Cukup jelas Disini Dan ini bisa Mengobati Rasa penasaran teman-teman Pengguna IQ C7 5G Ingin Lihat Gimana performa Dragon Ball Sparking Zero Di smartphone nya Dengan menggunakan Winlator guys ya Oke Itu aja Semoga informasi ini Bermanfaat Dan sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Mantap guys Aduh Ini seru banget sih Kalau saya main di laptop Ini emang seru banget guys Ini keren banget sih Sampai jumpa di video selanjutnya